Berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa Perdisambo SHSIKMH bersama-sama saksi Richard Eliezer Pudian Lumiu, Saudari Putri Chandrawati, saksi Riki Risalubowo, saksi Kuat Ma'ruf, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah, telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. Sebagaimana surat dawaan yang bersifat kombinasi, yakni dawaan ke-1 primair melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan perbuatan terdakwa Perdisambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Irfan Arif Rahman Arifin, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dawaan alternatif dan pertama primair melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dana, telah terbukti secara saham menurut hukum dan perbuatan terdakwa Perdisambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni, dan saksi Arif Rahman Arifin, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah. Bahwa selama dalam persidangan, pada diri terdakwa Perdisambo tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa Perdisambo sehingga terdakwa Perdisambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 340, pasal 49, junto pasal 55, maka terdakwa Perdisambo SH telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam pasal 49, junto pasal 33, junto pasal 55. Bahwa oleh karena terdakwa Perdisambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa Perdisambo sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 22 KUH kepada terdakwa Perdisambo dibebankan pula biaya perkara bahwa terdakwa Perdisambo tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang membebaskan dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya sebagaimana pasal 44 sampai 51 KUHP maka terhadap terdakwa Perdisambo haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya Sebelum kami sampai bertuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengumumkakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan luka yang mendalam bagi keluarganya perdakwa berbelulit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedukannya sebagai apartur penegak hukum dan petinggi Polri perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat hal-hal yang meringankan tidak ada berdasarkan ura yang dimaksud kami penuntut umum dalam perkara terdakwa perdis sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa perdis sambo memutuskan satu menyatakan terdakwa perdis sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar pasal 49 jumto pasal 33 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke 1 primer dan dakwaan ke 2 pertama primer menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup menjatakan perang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk diperkenalkan dalam perkara atas nama Hendra Kuniawan dan kawan-kawan 4. membebatkan biaya perkara kepada negara demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini selasa tanggal 17 Januari 2023 Penuntut Umum Udi Irmawan SHMH terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton!